AED in my life, hari ini aku mau ngurus kita suami setelah eksten visa sudah mulai habis Langkah pertama aku pergi ke RT untuk meminta surat domisili Nah kemudian aku kantor desa, disanalah terbit domisili Kemudian aku lanjut ke kantor imigrasi Nah kemudian di imigrasi aku nanya syarat-syarat untuk buat kita suami Nah kemudian aku memfotokopi semua berkas yang diperlukan setelah mendengar penjelasan dari imigrasi Nah setelah itu berkas yang aku fotokopi yaitu buku nikah semua halaman KTP Kemudian apa lagi satu lagi, nah kemudian aku balik ke kantor Setelah itu aku ngisi semua berkas-berkas yang diberikan oleh pihak imigrasi yang kedua Ini dia bentuk berkas-berkas yang aku isi, ada empat berkas yang mereka kasih Nah kemudian aku isi semua pakai tulisan balok Kemudian yang keempat formulir izin masuk dan pemulangan Nah setelah itu setelah semua selesai Aku ini dia ya disini tertulis syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh teman-teman Dan ini juga dijelaskan cara bagaimana mengisinya Nah setelah semua selesai aku masukkan ke dalam map merah yang telah disediakan oleh pihak imigrasi Kemudian aku susun dengan rapi dan setelah itu aku masukkan ke loket untuk di apply Nah ini ya teman-teman aku lampirkan syarat untuk alih status ITK ke ITA Silahkan teman-teman baca atau di scroll Nah setelah semua benar kemudian barulah tadi aku masukkan ke loketnya ya guys Dan kemudian aku tunggu sekitar 15-20 menit Nah setelah itu aku melakukan pembayaran Nah pembayaran bisa di ATM di banking Nah setelah itu bukti pembayaran di print Nah kemudian setelah itu selesai timbalah jadwal sesi untuk berfoto Nah ini suamiku berfoto untuk mengambil foto untuk kitasnya Nah setelah itu selesai semua Aku pun pergi bersama temanku dan suamiku Kata imigrasi kitasnya selesai 2-1 bulan Nanti pihak imigrasi akan hubungi aku kembali Nah setelah itu kami perut lapar Kami pun makan soto yang ada di depan imigrasi Sotonya enak loh beb Nah kemudian lanjut ke Transmar untuk nonton X-Fest Awalnya aku mau menonton hati Sumina Nah kemudian setelah 3 jam aku menonton Aku pun memutuskan untuk pulang Nah bagi teman-teman yang mau mengurus kita suaminya Silahkan DM aku atau tanya-tanya ke aku ya Insyaallah aku akan bantu teman-teman semampuku Dan teman-teman boleh follow tiktokku dan subscribe youtube aku ya Anah Healthy 25 Nah semangat buat para pejuang halal Dan selagi niat kalian baik Allah akan membantu Oke fighting semangat